Dua bakal pasangan calon Gubernur Bengkulu Helmi Hasan Mian dan Rohidin Mersha Meriani dinyatakan sehat setelah menjalani serangkaian pemeriksaan kesehatan Jasmani dan Rohani. Kedua bakal paslon ini menjalani serangkaian pemeriksaan, mulai dari pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Muhammad Yunus Bengkulu, pemeriksaan jiwa dan bebas narkoba di Rumah Sakit Khusus Jiwa Suprapto dan BNN. Tahapan pengecekan kesehatan rampung dilakukan mulai dari 28 Agustus lalu hingga 2 September. Hasil ini juga sudah disampaikan tim dokter ke KPU Provinsi Bengkulu untuk diteliti lebih lanjut. Selain dua bakal paslon Gubernur dan Wakil Gubernur, 25 paslon Bupati dan Wakil Bupati yang ada di Kabupaten juga dinyatakan sehat. Ini tadi kami melakukan rapat Keno untuk hasil kesimpulan daripada pemiksaan kesehatan baik Jasmani, Rohani, ataupun adakah indikasi penyalahgunaan narkotika. Alhamdulillah dari-hari 54 orang atau 27 pasang calon itu hasilnya adalah apa yang kita harapkan. Berarti sehat semua ya Pak? Nanti mungkin bisa ditanyakan ke calon masing-masing. Selanjutnya berkas hasil kesehatan akan diteliti lebih lanjut oleh KPU Provinsi Bengkulu sebelum nantinya diumumkan ke pasangan bakal calon.